Bahkan abang sering mengatakan begini Mengapa kita itu repot-repot kepada sesuatu yang sudah dijamin Dan kita tidak repot kepada yang belum dijamin Lalu banyak yang tanya Maksudnya gimana sih bang? Gini, anda repot-repot tentang bagaimana mendatangkan rejeki Padahal rejeki sudah dijamin Iya bang Itu yang pertama Yang kedua Tapi apakah anda mau nikmat hidup di alam kubur itu belum dijamin Apakah anda akan baik di masa depan dalam bentuk akhiratnya itu belum dijamin Kenapa anda tidak repot di situ? Kita itu repot untuk menguruskan masa depan dalam kehidupan Tapi mengabaikan masa depan yang tidak bisa kita hindari Senyata-nyatanya gitu Jadi yuk, kalau demikian Kita perankan yang terbaik saat ini saja Lalu gak usah risau dengan masa depan Biarkan masa depan itu akan datang kepada kita Dihantarkan dengan berbagai sinyalemen-sinyalemennya Tanda-tandanya Makanya sebagian dari apapun yang Allah sampaikan di muka bumi ini Sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Semuanya dihantarkan datang kepada kita Ayo kita perankan Kalau sebagai orang tua bagaimana bang? Sama Harus punya integritas Jujur, bertanggung jawab, dipercaya Rajin, penuh cinta, dan kasih sayang Ramah Jadi sebetulnya perannya akan sama Prinsip-prinsipnya harus sama Siapapun dia